Ikhtiar bagi saya, itu jelmaan tawakkal. Jadi tawakkal itu kemudian menjelma menjadi ikhtiar. Mulut berdoa, tangan kemudian cari sabun, kaki kemudian mencari apa yang bisa menguatkan imunitas. Jadi ikhtiar itu jelmaan tawakkal. Alhamdulillah, ketemu kembali. Alhamdulillah. Dan kita akan tetap membahas NAK, Ustaz Muqman Ali Khan. Karena ada beberapa hal yang perlu penjelasan lebih panjang. Nah kali ini, ada yang beliau sebutkan itu. Kita lihat dulu videonya berikut ini. It's the longest ayah of the Qur'an. It's the ayah of loan agreements and business agreements found at the end of Surah Al-Baqarah. And within that long ayah, Allah says, and right after that long ayah actually, He says, Don't hide testimony, and whoever would hide it, then sinful his heart is. Nah, yang beliau sebutkan salah satunya adalah Fa'innahu asimungkolbu. Iya, asimungkolbu. Hatinya yang berdosa. Hatinya yang berdosa. Nah ini kok bisa ini? Hatinya kok bisa berdosa ini? Padahal belum berbentuk sebuah perbuatan atau tindakan. Ya itulah. Gimana Al-Qur'an? Ini yang disebut oleh Ustaz Enaka itu amazed by the Qur'an. Terkagum-kagum oleh Al-Qur'an. Jadi memang berseri itu ada beberapa video-video pendek. Dan saya rasa penting nanti linknya juga disertakan. Baik, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Ustaz Enaka. Dan saya rasa mungkin para pelajar Al-Qur'an, para ulama Al-Qur'an juga punya punya ketertarikan yang lain lagi. Tapi kita disini untuk bahas soal itu. Ayat itu berkaitan dengan soal utang-piutang atau tepatnya dengan soal jadai. Surat Al-Baqarah itu ayat bagian-bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat sebelumnya itu termasuk mungkin satu-satunya ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling panjang sebelumnya. Satu-satunya ayat paling panjang. dan seterusnya. Oh ya, satu lembar ini. Satu lembar. Dan setelah itu ayat berikutnya Al-Baqarah 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 yang Al-Qur'an itu menyebut Ta'amadunah adib Wallahu bima ta'amadunah adib Agak jarang itu Al-Qur'an menyebut ta'amadunah adib Yang biasanya bukan seperti ini? Bukan seperti itu. Mungkin kita bahas lagi kapan-kapan. Ya. Tapi kita akan bicara soal Asimun Qal. Asimun Qal. Jadi menurut beliau Ustadz Enaka Itu kan Kalau Utang pihutang Dan Supaya bisa menenangkan Semua pihak Bisa membuat Semua pihak itu Safe Itu sebaiknya juga Ada Sesuatu yang digadaikan Jaminan Jadi konteksnya dalam soal itu Berarti Al-Quran juga membahas masalah administrasi Oh iya Secara Apa namanya Substansial Bukan secara teknikal Jadi Bukan soal-soal teknis Tapi substansial Essential day Al-Quran memang ada nilai-nilai soal itu Dan Itu panjang Apa namanya Pembahasan para ulama Dari situ Sampai kemudian Tiba kepada penjelasan Al-Quran Jangan kalian Menyembunyikan Menyimpan Persaksian Kesaksian Sehingga kalau Seharusnya Saya bersaksi Siapapun seharusnya Bersaksi Maka jangan pernah Tidak mau Kalau itu Kalau itu memang untuk Sesuatu yang Diperlukan Diputuhkan Dan Apalagi di dalam soal-soal yang berkaitan dengan hutang piutan Apalagi di sini Bila ditarik lebih umum Berkaitan dengan soal-soal muamalah Soal-soal muamalah Itu cenderung Apa namanya Membuat Posoalan Makin Makin apa namanya Runyam Ya Maka Di sini disebutkan Oleh Ustadz NAK Seharusnya Yang disebut sebagai Berdosa Itu Apa namanya It's supposed to be Mulut Yang Apa namanya Berdosa itu mulut Ya Seharusnya Ya Karena Itu Berkaitan dengan kesaksian Ya Kesaksian itu Sifatnya verbal Mulut Ya Tetapi Tidak seperti itu Al-Quran Al-Quran menyebut Asli Mungkon Bahwa yang berdosa Itu adalah Hatinya Kenapa Karena Sumber Dari Apa namanya Keengganan Ketidak Ketidakmauan Untuk bersaksi Untuk Mengutarakan Kesaksian yang seharusnya Itu sumbernya adalah Hati Oh aslinya hati Sumbernya hati Karena mulut hanya sebagai Corong Sebagai media Ya Mulut itu sebagai Corong Sebagai media Tapi sumber semuanya itu dari hati Dan Menurut beliau Karena ini konteksnya adalah Soal Mu'amalah Soal Utang-piutang Soal yang bersifat Apa namanya Matari Bersifat Harta Itu Masalah paling utama Di dalam hati kita Itu adalah Ketamaan Tama Greed Jadi ada Greed Di dalam Apa namanya Hampir semua Soal-soal Mu'amalah Soal-soal Apa namanya Perdagangan Sewa-menyewa Dan segala macam Itu Sangat-sangat Lumrah Sangat-sangat Biasa Di dalam hati itu Ada ketamaan Jadi kepentingannya sendiri Iya Opportunis Nah itu yang disebut Ustadz-Ustadz Nu'man Jadi ada greed Di dalam hati Ada ketamaan Ada kelakusan Greedy Orang yang tama Orang yang bersifat tama Nah Lagi-lagi Tama itu tempatnya di hati Iya Iya Lagi-lagi Rakus itu tempatnya di hati Makanya Al-Quran menyebutkan itu Sebagai asimungkon Hatinya yang Apa Hatinya yang Berdosa Dan celakanya Celakanya Ini kalau diganding Dengan ayat lain Maka Kita akan ketemu Dengan ayat lain Yawma layam fa'umalun Walah banun Illaman atadbah Biqalbin sadi Pada hari nanti Kita akan Apa namanya Sampai pada satu waktu Satu masa Layam fa'umalun Walah banun Harta dan anak Keturunan tidak lagi Bermanfaat Illaman atadbah Biqalbin sadi Kecuali orang yang Datang kepada Allah Menghadap kepada Allah Dengan hati yang Sehat Yang bersih Yang suci Berarti hati Bukan fisik Bukan jasad Tapi penting menjaga jasad Nah itulah bagian dari Yang tadi kita sebut Sarana Corong Media Dan seterusnya Tapi sumbernya Sumbernya itu adalah hati Tidak kadang ada orang yang Gini Biarlah perilaku saya ini Tidak benar Yang penting hatinya Yaitu Menurut saya Bagus Tapi Tidak bagus Bagaimana ini Bagus Bagus karena itu Betul sudah Karena ketika saya Fokus Punya perhatian Jangan sampai hati saya jelek Jangan sampai hati saya rakus Jangan sampai hati saya Itu sudah benar Tetapi Bahwa perilaku Tindakan Yang terucap oleh mulut Yang tergerak oleh Anggota badan yang lain Itu juga Apa namanya Muncul dari hati Muncul dari hati Muncul dari hati Dan Tidak bisa dipisahkan Pada satu titik Hati dan Apa namanya Fisik ini tidak bisa dipisahkan Iya karena itu juga Seperti belakangan ini Orang-orang yang mengatakan Hati kan tempatnya keimanan Ya Jadi Misalkan kepada penyakit Jadi yang penting Hati saya Yakin Beriman Misalkan Tahun ini Tahu-tahu kemarin Sudah kena pandemi Saya Yakin kepada Allah Yang memberikan penyakit Jadi dia mengabaikan Podcast Apa? Prokes 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 Semua dari Allah Sakit Sehat Semua dari Allah Tetapi Yang kita Singgung tadi Agama itu Mengajarkan juga Soal Yang bersifat Berkaitan dengan Fisik Dengan Bagaimana Hati itu Terekspos Bagaimana Hati itu Kemudian Merealisasikannya Di dalam bentuk Kata-kata Penglihatan Pendengaran Dan seterusnya Dan Inilah Yang Apa namanya Pemahaman yang Tidak utuh Menurut saya Pemahaman yang Tidak utuh Saya Apa Kalau bicara Soal Keimanan Dan Bagaimana Perwujudannya Di dalam Keimanan Dan Perwujudannya Dengan Apa namanya Perilaku Misalnya Soal Tawakal Misalnya Soal Ikhtiar Ya Ya Itu Saya rasa Ini yang Menurut saya Harus Kita benar Memahami Harus Clear Harus Clear Saya Saya teringat Itu Seterusnya Saya mulai Memahami Soal ini Soal antara Tawakal Ikhtiar Soal bahwa Segala sesuatu Itu dari Allah Saya teringat Waktu itu Hadratal Marhum Guru saya Kayi Hashim Zaini Pengasuh Kedua Pada pesantrian Nuljad Pengasuh Pertama Dan pendiri Kayi Zaini Muni Pengasuh Kedua Adalah Kayi Hashim Waktu itu Saya ingat Betul Saya Awal-awal Mondok Tapi saya ingat Betul Jadi Apa namanya Al-Quran Hadith Atau Ajaran-ajaran Agama Itu Ada Sasarannya Sendiri-sendiri Ada yang Menyasar ke Anggota fisik Ada yang Menyasar ke Hati Yang non fisik Jadi Tidak bisa Dicampur aduk Ajaran yang Berkaitan dengan Mulut Terus dilakukan Oleh tangan Ajaran yang Mengatur tangan Kemudian Dilakukan Oleh mulut Tidak bisa Tawakal ini Tawakal itu Soal hati Bukan sikap Bukan fisik Saya tawakal Sudah pasrah Kepada Allah Itu mulut Saya tawakal Mulut Jadi kita harus Berbicara Berbicara Nah itu Ungkapan Itu sudah Sudah tidak benar Karena yang Bicara Semulu Ungkapan Bukan Itu kan Mencampur aduk Berarti dia mau Mukul Sudah berarti Akan Mengakibatkan Satu korban Itu sudah Nah itulah Saya ingat Beliau itu Jadi Yang Memang ajaran Untuk Mengatur hati Soal tawakal Soal keimanan Soal keyakinan Kesabaran Ketabahan Kejujuran Soal Ya tadi Soal ketamaan Soal apa Segala Misalkan gini Saya bilang Mulut saya Ya sudah lah Saya pasrah Kepada Allah Sudah Apa yang akan Terjadi nanti Saya semuanya Pasrah Kepada Allah Mulut saya Bilang gitu Tapi di hati saya Masih ada Beberapa Pilihan-pilihan Yang mengarah Kepada keinginan saya Itu justru belum tawakal Itulah Bukan mulut Yang tawakal Kalau mulut Yang tawakal Itu menjadi Hambat Oh saya tawakal Saya Hambat Yang tawakal itu hati Jadi tidak ada hubungannya Sebenarnya orang yang pakai Prokes Pakai masker Pakai hand sanitizer Tidak tawakal Bukan disimpulkan Begitu cepat Bisa begitu Bisa tidak Nah gimana ini Jadi orang yang Prokes Yang apa namanya Bisa itu adalah Orang yang Mewujudkan tawakal Oh iya Benar Bisa juga Dia memang tidak tawakal Memang ketakutan Memang ketakutan Karena itu Saya selalu bilang begini Jadi tawakal itu Amalnya hati Amalnya hati Dan Ikhtiar Atau berupaya Atau kasab Itu amalnya fisik Kita bersamaan dong Harus bersamaan Nah yang kita kan Kita ikhtiar dululah Harus bersamaan Nanti setelah kita ikhtiar full Misalkan sakit Dibawa ke sana Ikhtiar sudah cukup Kita sudah Tawakal Nah Ikhtiar bagi saya Itu jelmaan Tawakal Jadi Tawakal itu Kemudian menjelma Menjadi Ikhtiar Mulut berdoa Tangan kemudian Cari sabun Kaki Kemudian mencari Apa yang bisa Menguatkan imunitas Jadi Ikhtiar itu Jelmaan Tawakal Jadi Tawakal itu Menjelma Menjadi ikhtiar Jadi saat kita Ikhtiar Mestinya harus Tawakal Pada saat yang sama Tidak Ber Gantian Kepada Ikhtiarnya Atau bergantian Tawakal ini Tawakal Tawakal terakhir Iya yang dipahami Begitu Enggak Itu justru Menjelus kepada Putus asa Bisa putus asa Setelah Itu sudah Usaha saya Bisa putus asa Sudah-sudah tinggal Tawakal aja Maksudnya Dunggu mati Ya Itu menurut saya Putus asa Dan tawakal Menjadi tidak jelas Perbedaannya Ada jelas Padahal tawakal itu Mulia Putus asa Itu jelek Orang yang tidak Tawakal ini Apa termasuk Asimun kulbuh Nah Ini juga Yang kemudian Lagi-lagi Soal hati Baka Apa namanya Tadi disinggung Bahwa tawakal Itu adalah Apa soalnya hati Soal bagaimana Kita bersandar Kepada Allah Tawakal itu kan Kita mewakilkan Oh iya Bahasanya Tawakal Jadi Wakala yu wakilu Tawakala ya tawakalu Jadi Mewakilkan Mengangkat Allah Sebagai wakil Menikmal wakil Ya Menjadikan Allah Sebagai wakil Kalau Allah yang jadi wakil kita Berarti Allah yang urus segalanya Sama dengan ketika Saya mewakilkan Sesuatu Kepada Kepada Anda Saya Tinggal diam Duduk saja Anda sudah yang urus Enak dong Pasti Pasti enak Itulah Makanya jangan pusing-pusing Jadi hamba Justru disuruh tawakal Disuruh Mewakilkan Iya Allah yang akan urus semuanya Dan Wani'mal wakil Sebaik-baik Azad yang dipasrai Sebaik-baiknya Azad yang dijadikan wakil Ya Allah itu sudah Nah tapi itu soal-soal Sekali lagi Soal-soal yang Apa namanya Bersifat Anggapan Keyakinan Dan seterusnya Nah ada pun ikhtiar Ada pun ikhtiar Berolahraga Kemudian Apa namanya Prokes Kayaknya Gaya ini rajin olahraga Oh saya olahraga Kayaknya Posturnya sedikit Menyusut Saya olahraga Ada sebagian orang Mengkhawatirkan Gaya ini agak kurus Ya Saya olahraga Justru sedang sehat-sehat Oh sedang sehat-sehat Saya 2-3 tahun terakhir Saya sudah olahraga rumpi Setiap hari Minimal 30-35 menit Saya olahraga Iya Jadi Jadi itu juga tidak Menafikan tawakal Harus bersamaan Tawakal itu Menjadi sandarannya Ikhtiar Ikhtiar itu Menjadi jelmaannya Tawakal Karena saya Tawakal Kemudian Saya berdoa Karena kanjing Nabi Tawakal Kanjing Nabi Perang Karena kanjing Nabi itu Tawakal Kepada Allah Pasrah dengan Urusan Allah Semua urusan Sudah Allah yang Handle Allah yang Atasi Allah yang Urus Maka kanjing Nabi Tinggal jalankan Perang saja Karena saya Tawakal Saya bekerja Misalnya saya Pedagang Saya berdagang Saya petani Saya bertani Karena saya Tawakal Karena saya Tawakal Saya berobat Ke dokter Kalau saya sakit Karena saya Tawakal Anda tidak mau ke dokter Mau ke tukang Apa namanya Tabib tradisional Ya silahkan Mau ke Mana silahkan saja Intinya berobat Jadi sikap itu Bisa sama Tapi nilai Dalam hati Bisa berbeda Bisa berbeda Ke rumah sakit Sama dengan orang Yang ke rumah sakit Persis Tapi tawakalnya Beda Beda Ada orang yang Tidak ke rumah sakit Karena tawakal Bisa Bisa Tapi ada juga Orang ke rumah sakit Karena dia pelit Tidak mau keluar Beruang Berharap dia Sembuh dengan sendirinya Tanpa biaya Tidak Karena pelit Tidak mau Mengeluarin uang saja Padahal Setiap rupiah Yang kita keluarkan Itu ada catatannya Di hadapan Oh iya Lagi-lagi Tama itu Tadi Ya itulah Jadi kemudian Kita Tidak bisa Kemudian Melihat Secara sepintas Atau menilai Tunjuk-tunjuk hidung Atau menyimpulkan Sikap seseorang Itu tidak bisa Tidak bisa Tidak 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 Gampang Setidaknya Tidak mudah Kecuali Memang Berdasarkan Apa namanya Istilahnya Kalau di dalam Bahasa kitab Itu korinah-korinah Tidak Terima kasih Terima kasih.